Iya Gadis kecil ini sedang mencari neneknya Dia masuk ke kamar neneknya Dan berpikir mungkin neneknya ada disana Dia berjalan mendekati kasur sang nenek Namun tidak menemukan neneknya disana Dan tiba-tiba Gadis ini mendengar pintu lemari di belakangnya terbuka sendiri Gadis ini menolah ke belakang Dan perlahan berjalan menuju ke arah lemari Dia mencoba untuk mengintip lemari Dan ternyata Gadis ini terkejut hingga menabrak seseorang yang dia kira adalah neneknya Namun tidak ada siapapun disana Dan tiba-tiba saja Malam berikutnya Gadis ini terbangun karena mendengar suara seseorang memanggilnya Dia melihat ada bayangan seseorang di luar pintu Gadis ini kemudian membuka pintu untuk melihat siapa yang memanggilnya Namun tidak ada siapapun di luar sana Karena tidak melihat ada orang lain disana Gadis ini kembali menutup pintu kamarnya Namun tiba-tiba saja dia mendengar suara seseorang sedang bersenandung Karena penasaran gadis kecil ini pun akhirnya keluar untuk mencari sumber suara Yang ternyata suara itu berasal dari kamar sang nenek Gadis ini pun masuk ke kamar neneknya dan mencoba untuk memanggil sang nenek Namun anehnya sang nenek hanya tertawa dan kemudian lanjut di part berikutnya ya